Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ananda Solih dan Solihah Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya Pada hari ini kita memasuki tema 7 Sub tema 1 Indahnya keragaman di negeriku pembelajaran 3 Mari kita perhatikan gambar peta Indonesia berikut Berikut ini adalah peta wilayah kedaulatan dayuridiksi Nasional Republik Indonesia Nah kalian perhatikan ya ada gambar beberapa pulau Ada gambar pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Sulawesi dan lain sebagainya Selanjutnya bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain jauh atau dekat? Nah jarak antara pulau satu ke pulau lain sangat jauh ya Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Nah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda Karena jarak pulau yang berjauhan mengakibatkan keragaman penduduknya Nah bagaimana kondisi alam di setiap daerah? Kondisi alam di setiap daerah di Indonesia itu sangat berbeda-beda Nah di Indonesia terdapat banyak suku bangsa Nah apasajakah faktor yang menjadi penyebabnya? Nah adakah hubungan dengan kondisi wilayah di Indonesia? Nah mari kita bahas Ada beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia Yang pertama letak strategis wilayah Indonesia Yaitu berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia Kedua kondisi negara kepulauan Nah keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan Yang terdiri atas 13.466 pulau Nah banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau Atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa Nah tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri Oleh karena itu budayanya pun berbeda-beda Selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam Nah keadaan alam di Indonesia tersebut mempengaruhi keadaan keragaman masyarakatnya Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat di pegunungan Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan kehidupannya Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi Nah kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain Nah sebaliknya sarana yang terbatas akan menyulutkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain Nah kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh